ini hari ini kita coba sebatas ngobrol ya kalau kita di elektoran bukan begini namanya di kebun Bung Jumari kan disebut kalau kata kerennya sih tenaga relawan ya kalau orang bilang Bung Jumari itu kerja yang ikhlas bener sih tanpa digaji tanpa diperintah dengan orang lain tapi Bung Jumari punya hati kok mau sampai begitu mengorbankan tenaga Bung Jumari dengan Bung Jumari ketika punya anak istri itu yang saya bingung itu yang saya bingung dari mana bisa ngasih bukan saya maaf bukan saya mau tahu urusan rumah tangga Bung Jumari enggak sampai segitunya Bung Jumari benerakan tenaganya sampai ikhlas itu aja nah juga saya nanya mulai tahun berapa sejarah Bung Jumari bisa menjalankan tenaga relawan ini itu aja Bung Jumari pengen ngobrol nih kita ngobrol aja kalau saya sih jadi relawan dari 96 ya 96 tuh udah mulai jadi relawan di Ciliwuk terus di Pesangkerahan sampai kesana Pesangkerahan temen mengimari orang Jumari nggak apa-apa ya kita namanya lewat relawan ikhlas mana aja ya Bang ya Iya emang kalau relawan kan enggak terlalu di satu titik Oh ya gimana ada bencana kita harus itu ya harus terjun skill saya tadinya Mas sebenarnya itu relawan evakuasi kalau ada bencana nah ada banjir Nah itu terus setelah tahun 2004 saya berangkat ke Aceh tsunami untuk bantuan apa evakuasi wajah dan mayat di sana Bung Jumari itu ya setelah pulang dari sana baru tuh saya langsung banting setir saya kelempengan nah di lingkungan hidup ini udah punya bahan juga sedikit-sedikit bagaimana cara merawat pohon itu dari Pak Herudin Pesangkerahan Oh jadi emang Bung Jumari juga enggak begitu aja enggak begitu aja belajar dulu belajar dulu pengalaman Iya kalau nggak belajar enggak ada gurunya ya apa juga menjadi gurunya ya emang sempat udah dapat ilmu di lingkungan hidup kita juga pernah bergabung di daerah Condet ya kan kita mau fokus deh terus lebih terpanggil lagi kita lihat Ciliwung ini kan Ciliwung salah satu resapan air yang terpanjang nih ya satu emang buat masyarakat ini sangat membutuhkan air kayak dulu gitu kan cakep ya bersih ngapain masyarakat butuh emang bergabung-gabungnya nah sekarang mengetarik Bung Jumari ke situ ya iya waktu tahun 80-an kan kita masih mandi dikali masih bersih tapi kan setelah 90 ke sini kan udah hancur tuh nah disitu saya bertekad di 2007 setelah pulang dari Aceh itu saya langsung banting setir bagaimana saya harus menyelamatkan yang namanya sumber resapan air nih yang terpanjang dulu kan di Ciliwung itu bang nih ada yang dipanggil sampah demo kalau sore airnya berubah-ubah warnanya kotoran sampah itu dari limbah rumah tangga dari perusahaan itu kadang-kadang warnanya merah kadang-kadang warnanya kuning kadang-kadang warnanya biru nah ini saya anggap ini suatu bencana makanya saya langsung buka basecamp tuh di cililitan di pinggir kali ini bagaimana caranya saya memberikan contoh ke masyarakat masyarakat saya ngangkatin sampah saya busihin kebon-kebon itu semua saya tata gitu nah sampai sekarang Alhamdulillah kita tetap aktif dengan tujuan yang sama ini juga kan salah satunya resapan juga ini jantungnya batu angpersatu nih oksigen ini disini nih Iya ini kan satu hektare lebih bang Yumari sampai kepanggil lagi ya panggil lagi kita terpanggil bang Yumari ya padahal ya emang enggak ada gajinya Iya kalau dipikir susah itu menjauh orang kayak enak tapi kan kita perlu nyelamatin masyarakat banyak juga dalam hal buat kesehatan kita nggak bikin diri kita sendiri ya itu pikirkan orang lain orang lain juga salah satunya kan ya kalau pohonan ya dia kan bernyawa juga iya masa sih kalau kita urusin dia enggak ada pedulinya sama kita insyaallah atau ya sabat tahu tuh pohonan doain kita biar kita sehat ya biar umur kita panjang biar dia bisa kita urusin kan gitu jadi selalu jiwa bergumari kalau kayak terpanggilnya luar biasa ya untuk ikhlas mengeluarkan tenaga tanpa pikir apa ya yang penting saya ikhlas kejahatnya yang penting apa sih yang kita bisa perbuat buat orang banyak ya walaupun emang nih orang enggak belum tahu yang selama ini kita rawat ini ini oksigen ya maksud saya ya ya maha kuasa lah yang tahu ya perjuangan itulah lihat bagaimana atas perbuatan kita ya nantinya di atas lebih mengerti Ugi Maria yang menentukan kita terima aja ya yang penting kita ikhlas pekerja ini Bungi Maria itu dipanggil Bungi Maria kayak relawan menentu siapa ya memang kemauan kita iya sebaunya ya iya saya abad tadi kata gue ngemarahin ya nyanyiur nah abad tadi kan gitu ngomongnya hai hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!